Bismillahirrahmanirrahim Dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT Menambah keimanan kita karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah SWT Anda ditakdirkan menemukan channel ini Ini pun juga kehendak dari Allah SWT Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya Yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus Untuk hajat-hajat tertentu Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini Doa-doanya segera diijabah oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Apabila Anda mengalami kesusahan Banyak hutang, banyak masalah Jangan bersedih Anda masih mempunyai Allah SWT Yang maha pengasih, maha menyayangimu Kuatkan iman Anda dan jangan berputus asa Yakinkan hati Anda bahwa Allah maha berkuasa Maha segala-galanya Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang Anda alami Di dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 286 Allah berfirman La yukalifu lahu nafsan illa wus'aha Bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya Allah SWT memberi ujian sesuai kemampuan hambanya Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ketahuilah Di dalam kesulitan hidup ini Kesusahan yang kita alami Sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita Merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini Tidak lain supaya kita mau berdoa Dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Karena orang yang tidak mau berdoa Ialah orang yang sombong Yang seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah SWT Dan orang tersebut Itu sangat dibenci oleh Allah SWT Di dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 60 Allah SWT Memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya Untuk berdoa dan akan dikabulkan Berdoa lah kepadaku Disaya akan aku kabulkan doamu Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri Dari menyembahku Akan masuk neraka jahannam Dalam keadaan hinadina Maka dari itu Dengan merujuk ayat tersebut Kami tak bosan-bosannya Mendoakan Memohon kepada Allah SWT Untuk para pemirsa semuanya Yang setia menyimak Kajian-kajian keutamaan doa di channel ini Semoga Hajat-hajat para pemirsa semuanya Sekerah dikabulkan oleh Allah SWT Selalu diberikan kesehatan Umur yang panjang dan berkah Rizki yang melimpah ruah Yang sedang mempunyai amanah Atau hutang Semoga secepatnya bisa melunasi Dan yang paling penting Dalam hidup ini Semoga Kita semua Selalu mendapatkan Ridha dari Allah SWT Fi dunya wal akhirah Amin Ya Rabbal Alamin Di dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam At-Tirmidhi An Abi Hurairah Radiyallahu an Anin Nabi SAW Qala Laisa syai'un akroma Alallahu ta'ala Minad du'a Nabi SAW Bersabda Tidak ada sesuatu yang paling mulia Di sisi Allah Dibandingkan dengan doa Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ketahuilah Bahwasannya Di dalam berdoa Terdapat waktu yang mustajab Dan terdapat pula Pendorong Doa-doa kita Supaya Cepat diijabah oleh Allah SWT Salah satunya Yaitu Melakukan Amalan-amalan khusus Atau Wirit-wirit khusus Supaya Doa-doa kita Apa yang kita inginkan Segera terwujud Semoga Dengan wasilah Atau perantara Amalan atau doa Yang akan kami bagikan Ini nanti Allah SWT Mari ubah kita Dan segera Mengijabah doa-doa kita Dan Hajat dan keinginan kita Bisa segera terwujud Amin Ya Rabbal Alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kami akan membagikan Sebuah Amalan Yaitu Amalan Solat Hajat khusus Yaitu Yang dinamakan Solat Hajat Di dalam kitab Fawaid Halaman 100 Disebutkan Barang siapa Mengharapkan Atau ingin melakukan Solat Hajat Li Alfi Hajatin tersebut Dengan tata cara Dilakukan Pada malam Jum'ah Dan sebelum melakukan Solat Hajat Mandi Terlebih dahulu Kemudian Memakai Pakaian Yang suci Dan bersih Dan Waktu Melakukannya Yaitu Waktu sahur Atau Waktu Tahajud Yaitu Jam 12 Malam ke atas Yaitu Sekitar jam 2 Ataupun jam 3 Atau Hampir subuh Sebelum subuh Itu waktu Waktu sahur Maka Apapun Hajatnya Insya Allah Allah akan Segera mengabulkan Apa yang Diinginkannya Dan Ada pun Tata cara Atau Kaifiyah Mengamalkan Solat Hajat Alfi Hajatin tersebut Yaitu Yang pertama Niat Solat Hajat Dua Rukaat Yaitu Usulli Sunnat Al-Hajati Ruk'ataini Mustaqabil Al-Qib'lati Ada'an Nillahi Ta'ala Kemudian Rukaat Yang pertama Membaca Surat Al-Fatihah Satu Kali Setelah Membaca Surat Al-Fatihah Membaca Surat Ulyah Ayyuhal Kafirun Sebanyak Sepuluh Kali Dan Kemudian Untuk Rukaat Yang kedua Yang kedua Yaitu Membaca Al-Fatihah Satu Kali Dan Dilanjut Membaca Surat Ikhlas Sebanyak Sepuluh Kali Yaitu Ulhuallahu Ahad Ila Akhirihih Sebanyak Sepuluh Kali Kemudian Setelah Salam Kemudian Sujud Nah Di dalam Sujud tersebut Membaca Salawat Sebanyak Sepuluh Kali Dan Dilanjut Membaca Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata Illa Billahil Aliyyil Adhim Sebanyak Sepuluh Kali Kemudian Dilanjut Membaca Rabbana Atina Fit Dunya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wa Gina Azaban Nar Sebanyak Sepuluh Kali Kemudian Anda Sebutkan Hajat-hajat Anda Kemudian Ditutup Dengan Wassalamuala Alas Sayyidina Muhammadin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Demikian Wallahu A'lam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wallahmatullahi Wallahmatullahi Terima kasih.